Selamat datang di Amazing Digital Circus Namaku Kane Aku pimpinan sirkus disini dan akan kutunjukkan perlengkapan yang paling mencengangkan, mendebarkan dan menakjubkan yang pernah kamu lihat Bukan begitu Bobo Bener banget Kane, aku gak sabar pengen ngeliat apa yang udah kamu siapin Oke tanpa berlama-lama, mari kita mulai pertunjukannya Ada genggel dan sumber juga genggel Kedera-kedera cek juga kau mau Nuhul hari ke hari, demi hari ke hari kita sempat Lewati bulan juga matahari Tunggu, tunggu, aku dimana? Kain, si culun ini NPC-mu atau dia anggota baru Karena kalau dia karakter baru, lagu temanya terpaksa harus kita ulang dari awal Aku gak mau yang ulang lagi Wah-wah, sepertinya ada manusia baru yang masuk ke dunia ini Ini kok headsetnya gak bisa dilepas sih Tarik aja terus, tapi belum ada yang berhasil sih Kenapa jadi begini? Aku tadi pakai headset aneh, terus tiba-tiba aku disini Kalian siapa? Kenapa ini gak bisa dilepas? Ini dimana? Coba tenangin diri kamu dulu, semua bakal baik-baik aja Kita pernah begini kok, kamu cuma perlu tenang Ini kenapa? Banget sih, kenapa aku? Eh jangan, gak boleh nak, kita gak boleh ngomong kasar disini Magic Digital Circus tempat untuk dinikmati oleh berbagai usia Dan kamu telah memasuki dunia yang penuh keajaiban Yang apapun bisa terjadi Ya, kecuali ngomong kasar Hah, aduh Terus, gimana caranya aku bisa? Keluar Ya, kamu tenang dulu, tapi kenyataannya kita gak bisa Gak bakalan Apa? Diem Jax Tapi, ya dia benar Selamat datang di rumah dan tubuh baru kamu Rumah baru? Maksudnya apa? Guys, jangan jahat dong Kami udah lama disini Lihat aja tuh Kinger, dia yang paling lama disini Apa ada yang bilang soal koleksi serangga? Gak heran lah kalau dia gila Oke, aku ngerti sekarang Ini mimpi kan? Aku cuma perlu ngikutin aja sampai aku bangun, iya kan? Terserah kamu lah Mereka ngerusak topengku Oh iya, King Bakal ada petualangan baru buat si pemula ini gak? Sebelum itu aku ingin mengajak yang berkeliling area sirkus terlebih dahulu Ayo kita berangkat Disini adalah area tenda kita Ini akan menjadi tempat tinggalmu sekaligus untuk berbagai aktivitas lainnya Aktivitas ini mungkin termasuk Kolam bola, golf mini, dan banyak lagi Nah disini ada pelasaran Kamu bisa berenam di kolam danau digital atau mengikuti karnaval wahana digital Siang, malam, tidak masalah Pilihan suasana, terserah Udah, cuma itu aja Oh iya, enggak dong Ini ruang hampa Kita sama sekali gak kesini Aku juga gak tau ada apa disana Itu Kita tetap disini Dimana ratusan mataku yang maha melihat bisa melawasimu Aku mencintai mungkin Ayo pergi sebelum mulanya semakin genit Tunggu, itu apa? Wow, cepat bersihkan lantai itu Laksanakan, bos Kok kamu kayak gitu sih? Tunggu, tunggu Tadi itu pintu keluar bukan? Apa itu jalan keluar? Keluar kemana? Kalau ada jalan keluar, kita gak bakal disini sekarang Iya, kamu tuh ngomong apa sih? Aku, aku pastikan tidak ada pintu keluar ajaib apapun Kamu mungkin sedang mengalami halusinasi digital Karena pikiranmu yang bertransisi ke dunia digital Tapi, sumpah tadi aku ngerti Halusinasi digital Gimana kalau kita membicarakan hal lain? Nama kamu mungkin? Namaku? Namaku itu... Aduh, kenapa aku gak bisa ingat nama aku? Tidak ada yang ingat nama mereka saat mereka masuk ke digital sirkus Salah satu hal yang tidak bisa aku kendalikan adalah pikiranmu Jadi, yang bisa aku bantu hanya memberikan nama baru Namaku siapa? Jangan pusing dengan kepala kecilmu Nama barumu bisa apa saja Dan ini kamu menuju bahwa nama pilihan untukmu Tidak boleh mengandung konten yang tidak senor Termasuk tetapi tidak terlapas balam hati seksual, eksplisit, kasar, mengajak, penyebaran nama baik, penfitnahan, kekerasan, dan atau konten ilegal, atau ketak-kat kasar Bagaimana menurutmu? Hah? Aku gak peduli, pilih aja, terserah Coba kita lihat! Bagaimana dengan XCCC? Aku gak... Ya jelek sih, kita coba lagi! Bagaimana kalau Pongni? Hah? Ya, boleh juga sih, kayaknya itu... Ting-tong! Kamu benar, Jax! Kita harus adakan petualangan baru untuk anggota baru kita, Pongni! Tadi juga aku bilang begitu Kamu! Apa kamu suka petualangan? Aktivitas, gak ajaibat, bahaya, horor, sakit, penderitaan, kematian, atau lembutan gue bolu? Dasar parasit! Aku beneran gak... Karena kamu baru, kita akan adakan petualangan in-house sederhana untuk membantu memahami cara kerja dunia ini Apa? In-house? Aku gak mau ya petualangan in-house Jangan khawatir, Subal! Akanku buat yang sederhana yang masih bisa kamu pilih untuk tidak ikut terlibat Petualangan hari ini adalah... Mengumpulkan Goi! Di mana seluruh tenda sirkus akan dipenuhi Glowings! Dan kalian harus menangkap mereka! Mereka itu apa? Senang kamu bertanya, Bubble! Mereka makhluk kecil! Mereka, mereka, mereka! 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 Adalah makhluk kecil yang nakal yang mencuri segala sesuatu yang mereka temui! Kenapa adonan berjalan ini melakukannya? Bagaimana menghentikannya? Itu tugas kalian untuk menjawabnya! Semoga beruntung para superstar kecilku! Tadi itu maksudnya apa ya? Oh, itu cuma salah satu petualangan kecil, Ken Yang biasa kita lakukan supaya kita gak berubah jadi gila Kayak kamu gak aja Kalau ada yang butuh aku, awas ya Aduh, jangan menangkap! Gatuh, salah aku! Aduh, Zubel udah dibunuh Ngomong-ngomong kalian mau cari makan gak? Eh, tunggu deh! Kita harus mampir ke tempat Kofmo Aku yakin dia pasti senang ketemu Pomi Tentengku yang gak pernah kalah! Mau ikut kami gak? Nyamperin Kofmo! Enggak, enggak deh Kayaknya Kofmo udah gila Terakhir kita ngobrol, dia terus-terusan ngomongin soal pintu keluar Sama seperti kamu, Pomni Mungkin kamu juga udah gila Tapi, tunggu Bukannya itu berarti pintu keluarnya emang beneran ada? Bisa juga kamu kehilangan akal sehatmu lebih di ini Sobagaimana? Ya, mungkin aku bisa coba tanya dia soal Apa ini nyata atau enggak? Karena aku yakin, ini semua cuma mimpi Hah, dia masih nganggep ini mimpi Eh, kenapa sih ngelakuin aku kayak gitu? Aku rela ngelakuin apa aja Asal bisa ngeliat hal konyol terjadi sama orang lain Oke, aku udah muak sama makhluk-makhluk ini Kamu, aku, dan Pomni Kita samperin Kofmo Lalu si Cengeng Dan siapalah ini bakal pergi ngurusin situasinya Zubel Menurut kamu, masangin mereka berdua itu ide yang bagus Oh ya, tentu dong Mereka adalah karakter dengan mental paling stabil yang sangat cocok diandalkan Ayo, nona-nona, kita gangguin badut itu Topeng komediku rusak lagi Genggel, bikinkah kita haja? Jadi, tempat tinggal kita di sini Atau ya, tempat kita tidur Ya, meski sebenarnya kita nggak butuh tidur Kadang-kadang kan enak juga bisa istirahat dari semua ini dan punya rutinitas Nanti foto kamu juga ada Oh, eh, udah ada deh ternyata Aku masih belum ngerti soal petualangan itu Kita harus banget ikut ya Kenapa kita nggak nyoba cari jalan keluar? Ya, biasanya sih gitu Pas pertama kita datang Tapi abisnya beberkali-kali terus sadar kalau Kita nggak bisa kemana-mana Terus ngejar tujuan yang nggak tercapai Bakalan bikin kamu agak gila Akhirnya kamu bertanya-tanya apa arti semua ini Terus kamu kehilangan pandangan tentang siapa kamu dan kenapa kamu hidup Dan saat kamu di titik terendahmu Sesuatu yang sangat mengerikan bisa terjadi Ya, tapi itu bukan sesuatu yang harus kita hadapi hari ini Selain itu, petualangan bisa menjaga pikiran kita tetap sehat dan terstimulasi Untung semua ini cuma mimpi, ya kan, Pomni? Kita lagi ngapain ya? Kita ngapain disini? Lagi nyamperin salah satu temen kita Atau mungkin dia lagi keluar ya? Semoga dia nggak kenapa-napa Tenang aja boneka, aku punya kok kuncinya Apa? Kenapa? Kok bisa? Kamu nggak berhak dong punya kunci semua kamar? Yaelah, dari dulu kalian nggak apa-apa Aku menggang banyak kunci Oh ya, hari ini aku ninggalin sesuatu loh di kamar Kabarin ya kalau udah ketemu Kamu nggak takut kan sama kelabang? Jax, itu kan hal yang paling aku takutin Tengga banget sih Ya, bisa aja itu pertanyaan yang nggak ada hubungannya Kamu nggak bakal tahu sampai itu kejadian Aduh, aku cariin kemana-mana Makasih lo udah disempenin kopi Aku cabut duluan ya, dadah Oh, jawab, kau mau terabstrasi Tenang, nggak apa-apa Itu apaan? Itu mungkin hal mengerikan yang barusan aku ceritain Saat jatuh ke titik terendahmu Tunggu, mungkin pasti ada waktu kalau kita panggil game Wow, kamu denger dulu Mungkin kita emang nggak selalu akur Kayak waktu aku pura-pura ketawa pas denger lawakan kamu Tapi sumpah menurutku itu beneran lucu Gak waktu aku cuma lagi bete aja Hei, Pony Kira-kira kamu bisa tolongin aku Gak Aku ngerti, Tio Kau, kamu nggak mau Maaf ya Muzik Ngikutnya Sampai jatuh Mastai jatuh Kemudin aku Kasturutu Tutan Kita lagi ngeliatin apa sih disini? Melihat Gloy membawa bagian tubuh Zuba ke bawah sana, inget gak? Oh iya, makasih diingetin. Kita payah ya, kalau urusan kayak gini. Halo, guys. Jaks, lubang Zubelnya ketemu. Keren. Kamu gimana? Semoga dia gak marah karena aku gak ketawa pas yang lawak. Oh, dia baik-baik aja kok. Malahan, aku gak pernah lihat dia segirang tadi. Aduh, syukur deh kalau dia belum gila total. Oh iya, tadi dia nyuruh aku ngasih kamu ini. Itu koleksi serangga. Kayaknya itu sarang. Halo? Ragata, itu namamu kan? Sebelah sini. Hei, aku tadi jujur. Aku gak ada maksud ninggalin kamu kayak tadi. Coba, coba aja liat tanganku. Aku bingung, mesti ngapain? Gak apa-apa. Yang kamu harus telah lakuin adalah cari dan temukan Ken. Dia pasti disini temenin aku dan mengurus kamu. Oh, oke. Tapi Ken ada di mana ya? Aku juga gak tahu. Coba cari aja. Atau mungkin coba panggil namanya. Oke, aku coba ya. Kamu tetap disini aja ya. Ya, emang kamu gak bisa kemana-mana sih. Maksud aku tetap bertahan ya. Aku janji balik lagi. Oke, oh iya, Pony. Maafi rakan. Pertama, musim diham jadi seburuk ini. Oh, ya gak perlu khawatir soal itu. Sekarang aku coba cari Kain dulu ya. Halo? Kain? Kita ada sedikit masalah nih. Sampai jumpa. Untuk masalah kering kini yang macam apa? Yang langsung masuk ke sarang ratu kering yang aku. Oh, jadi itu panggilanmu. Kamu tahu gak? Harusnya kamu minta izinku dulu sebelum maksa aku buat melihat sesuatu yang menjijikan gitu. Sebagai sesama yang mulia, saya memohon izin untuk dapat. Wow, lihat, itu Zubel. Hai, Zubel. Tolong aku, Bego. Agak kasar ya, Zubel. Aku gak jadi bantuin deh. Oh, kalah terus. Yes! Kena! Dia gak apa-apa kok. Sembunyi, sembunyi. Aku harus sembunyi. Dia gak apa-apa kok. Kaini mah naas sit! Ya ampun. Kaini mah naasit! Kaini mah naasit! Kaini mah naasit! Kaini mah naasit! Eh? Eh... Tidak. Masa sekumpulan ke-rakan warna warni bodoh. Kalian seharusnya sadar kalau Semuanya harusnya goings, aku goings. Kalian harus goings. Tuhan juga harus goings. Hmm, agak aneh dan konyol sih. Ya, tapi kamu masih mau nantai? Aku kesini bukan buat petualangannya, cuma mau ngumpet dari... Oh, untung. Kamu gak apa-apa. Kamu gak ngalamin acara permainan di dalam, kan? Ehm, kamu ngomongin apaan sih? Ada apa? Oh, itu sih Kovmo. Udah, tenang aja. Kovmo terabstraksi. Nah, dia gak apa-apa kok. Terus, gimana caranya kita keluar dari sini? Guys, itu apaan? Wanita duluan. Tunggu, ngapain aku bilang gitu? Bentar, kok POM ini malah gak di sini? Bukannya ini semua tuh buat dia, ya? Diam dong, suara eskalatornya gak kedengeran. Bukannya ini semua. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.